Ikuti perhabaib, insyaAllah engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat, aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat, cintai habaib. Papip, 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 nasab itu ada di darah, bukan di wajah, walaupun gak dipanggil sayyid, gak dipanggil syarif. Kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah hurianya. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya, yang diambil pelajaran itu apanya, ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, kita tahu bahwa akhir-akhir ini masalah gelar Habib ramai sekali menjadi perbincangan publik. Sebagian dari mereka ada yang meminta untuk dibuktikan secara ilmiah terkait kebenaran bahwa Habib itu adalah benar garis keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan guys. Bahkan tidak tanggung-tanggung ada juga yang meminta untuk dilakukan tes DNA agar bisa terbukti bahwa Habib-Habib itu adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW Atau jangan-jangan hanya klaim semia saja. Saya mengerti guys, kenapa kemudian banyak netizen yang mendukung agar dilakukan pembuktian secara ilmiah maupun tes DNA terhadap Habib ini sebagai bentuk pembuktian. Hal itu dikarenakan akibat dari perilaku Oknum Habib itu sendiri guys. Sudah bukan rahasia lagi bahwa ada Oknum Habib yang secara terang-terangan menunjukkan perilaku yang kita anggap hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal yang paling prinsip misalnya tentang ahlak, budi pekerti, lemah lembut, dan seterusnya. Seakan-akan Oknum Habib ini sudah tidak peduli lagi akan hal itu. Malah sebaliknya guys, Oknum Habib ini tidak segan-segan mengeluarkan cacimaki dan kata-kata kotor di ruang publik. Dan mirisnya lagi, para pemujanya malah menganggap hal itu sebagai bentuk ketegasan sehingga kata-kata kotor, cacimaki yang keluar dari mulut Oknum Habib tersebut dianggap oleh pemujanya ini adalah sesuatu yang wajar dan benar. Menurut saya hal inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kemudian banyak pihak yang mendukung agar Oknum Habib ini dilakukan tes DNA guys. Karena memang pada akhirnya kita menjadi ragu atas kebenaran bahwa Oknum Habib ini adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Apa bukan? Mengingat yang kita tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan yang seperti itu. Di lain pihak Oknum Habib ini guys selalu mengklaim bahwa dirinya adalah zuriyah Nabi yang mana di dalam tubuhnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Sungguh luar biasa. Tentu saja ini hanya sebagian kecil saja ya guys. Artinya tidak semua habaib seperti itu. Kita tahu ada Habib Lutfi, Habib Cindan, Habib Seh dan seterusnya. Mereka tidak pernah menonjolkan gelar Habibnya. Tapi yang mereka tonjolkan adalah tentang ahlak dan kasih sayang kepada sesama. Belum lagi kalau kita berbicara tentang Profesor Quray Sihab guys. Beliau sebenarnya juga seorang Habib. Tapi beliau tidak pernah menonjolkan gelarnya tersebut. Bahkan beliau tidak mau dipanggil dengan sebutan Habib guys. Kenapa Profesor Quray Sihab tidak mau dipanggil dengan sebutan Habib? Padahal gelar itu menurut saya sangat pantas dan layak disematkan kepada beliau. Begini penjelasannya guys. Tapi di sisi lain keluarga Nabi juga harus tahu diri dong. Itu sebabnya Habib. Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu karena dia mencintai. Sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Itu pemilihan kata Habib. Itu kenapa Abi? Nah, udah pernah ingat Abi banyak yang sempat membahas kenapa Abi nggak mau dipanggil Habib. Saya belum mencintai. Abi mencintai. Kalau Nana boleh dong memanggil Abi Habib. Kalau Nana boleh. Jadi kalau ada yang mencintai Abi, Abi mencintai itu Habib? Ya, itu baru. Kita harus mencintai masyarakat kita. Dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur, menegur dengan tegur sapa yang baik. Tidak mati, tidak menyerang, dan sebagainya. Itu. Itulah yang digambarkan oleh para Habib, para leluhur kita ini. Yang boleh jadi sebagian kecil sekarang melupakan itu. Abi, kalau ada yang nanya garis keturunan Abi, Abi cerita juga dong di shihab-shihab. Apa ya? Abi, Habib Abdurrahman, sebelumnya. Kan semuanya dari Hadramut. Nana pernah cerita sebetulnya waktu itu ketika diwawancara. Cuma kayaknya Abi aja yang cerita, Abi cerita garis keturunan. Iya, kita. Tapi jangan lupa. Abi sebagaimana bangga dalam hati dengan garis keturunan Sayyidina Ali. Abi juga bangga dengan garis keturunan dari Ibu Abi, yang dari Mugis. Kita harus begitu dong. Yang lain, di Indonesia ini alangkah banyaknya orang-orang yang boleh jadi tidak dikenal sebagai keturunan Nabi, tapi dia keturunan Nabi. Lebih dikenal sebagai raja yang raja dan sebagainya. Imam Bonjol? Imam Bonjol. Iya, Imam Bonjol itu namanya Abdul Wasyihab. Shihab itu. Shihab ya, Imam Bonjol. Iya kan? Tapi tidak menonjol. Tidak menonjol sebagai... Habib sebagai keturunan. Sebagai pahlawan nasional. Iya. Berjuang. Itu, itu, apa namanya, sekian banyak dari wali Songo itu yang itu. Tapi, Syarif Hidal itu, wah, banyak-banyak. Sampai sekarang banyak. Tapi, mereka membuktikan kecintaannya kepada masyarakat, kecintaannya kepada tempat dia tinggal. Itu, itu, Aduh. Mudah-mudahan kita bisa kembali ke jalur leluhur, atau kalau tidak mau berkata jalur leluhur, ajaran akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, siapapun kita. Siapapun kita. Thank you, Abiko. Iya guys, itulah alasan Profesor Quresihab kenapa kemudian beliau tidak mau dipanggil dengan sebutan Habib. Karena, menurut beliau, makna atau esensi dari kata Habib itu adalah dia harus bisa mencintai dan dicintai. Ya, meskipun kedengarannya cukup sederhana, ternyata berat juga ya guys, menjadi orang yang mencintai dan dicintai. Dan menurut Profesor Quresihab, cinta itu harus tercermin dalam perilaku dan ahlak yang baik. Jadi guys, kalau belum bisa mencintai dan dicintai, terlebih dia tidak memiliki perilaku dan ahlak yang baik, maka menurut saya, orang tersebut belum pantas kita sebut sebagai Habib. Gimana guys, kalau menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.